Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR Yaitu di Banjai Rim, ada di kota Jakarta Timur Ini ada alamat lengkapnya di bawah sini Gue mau pasang lowering kit nih ceritanya nih Nah, sekalian gue mau kasih tau juga sama temen-temen penjelasan tentang apa sih lowering kit itu Nah, terutama yang kali ini akan gue bahas adalah lowering kit untuk Honda Brio nih All New Brio Jadi buat kalian para pengguna All New Brio Please, tonton video ini Atau yang lain juga boleh sih Kenapa? Karena lowering kit ini sifatnya, fungsi itu adalah universal Oke? Ya, lowering kit itu adalah sebuah komponen pada suspensi Biasanya lowering kit itu dibikin oleh aftermarket Biasanya nih, biasanya ya Nah, contohnya salah satu produsen itu adalah saat ini adalah kita adalah HSR Spring Ya, kita punya produk yaitu lowering kit Nah, lowering kit ini adalah per yang dibikin itu lebih pendek dibandingkan per standar dari bawaan mobil Ya, walaupun lebih pendek Tapi karena produsen ini sudah menghitung bobot dari mobil, segala macem, bla 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 Segala macem, jadi si lowering kit ini itu pasti akan tetap menyesuaikan dengan bobot mobil Jadi tidak akan merubah kenyamanan pada kendaraan anda Ya, oke? Nah, ini contohnya yang ada di depan gue Ini adalah pair Honda Brio Ya, pair Honda Brio yang dimana dia ini lebih pendek dibandingkan dengan si originalnya Tapi nggak pendek-pendek banget tuh, lihat ya Nah, dan dia ini juga memiliki apa ya? Ya, memiliki spring kekuatan yang juga setara dengan si shock breaker bawaan standarnya Jadi tidak merubah, tidak merubah hitung-hitungan pada kaki-kaki kendaraan mobil kalian Ya, ini contohnya nih Ya, jadi walaupun ditekan dia sama nih Nah, apa ya namanya ya? Titik baliknya itu sama dengan aslinya, shock breaker aslinya, pair standarnya Nah, keuntungan dari si lowering kit ini adalah kita tidak perlu mengganti yang namanya shock breaker Oke, karena si lowering kit ini memang sudah dibikin sesuai dengan kondisi shock breaker standar Contohnya Honda Brio nih ya, yang sekarang gue pasang di Brio Brio Shock breaker standarnya itu nggak kita ganti Itu bener-bener plug and play Kita tinggal pasang aja, tinggal masukin aja, tinggal di copot yang lama ganti sama lowering kit yang HSR ini Itu udah tinggal masuk ya Jadi, kalian nggak usah khawatir Aduh, nanti shock breakernya jadi cepet jebol karena tekanan apa, bla 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 segala macam Enggak, itu nggak ada ceritanya bro ya Kenapa? Karena memang dia sudah dibikin, disesuaikan dengan asli bawaan dari mobilnya Ya, contohnya nih, ini seperti yang kalian bisa lihat Untuk Brio itu depannya, pairnya itu pasti lebih gemuk Ya, dibandingkan dengan yang belakang Yang belakangnya dia lebih kurus Oke Nah, ini Ini tinggal plug and play doang ke mobil kalian Tidak perlu merubah shock breaker Oke Nah, biasanya si lowering kit ini bisa Nurunin ketinggian mobil Ya, itu biasanya sampai 30-40 cm Milimeter Oke 3-4 cm Ya, rata-rata sih 2-3 cm atau sampai ada yang 4 cm juga Tergantung dengan kebutuhannya aja Nah, ini kalau misalnya di OBRI Ini turunnya lumayan banget Untuk di Brio itu turunnya lumayan banget Tapi Ground clearance-nya masih tinggi juga Ya, jadi jangan khawatir Aduh bang, nanti gue mobilnya cepet-cepet Ground clearance-nya jadi pendek Ya kan, nanti ketemu polisi terdikit Gesrot Ketemu ini gesrot Nah, untuk menggunakan walk-in HSR ini Udah gue cobain Itu dia nggak terlalu cepet banget Tapi tampilan fitment-nya jadi lebih enak Ya, yang pertama fitment-nya jadi lebih enak Tapi tidak merubah sih Keceperan dari Eh, tidak merubah ground clearance-nya Merubah sih, tapi tidak parah Ya, jadi ground clearance-nya masih aman banget Apa sih kelebihannya menggunakan lowering kit ini? Ini yang gue rasakan pertama itu adalah Yang pertama, lowering kit itu bisa mengurangi Yang namanya Body roll Body roll dari mobil kalian Ya, atau biasanya istilah Istilah manusiawinya itu adalah Limbung ya Jadi pas lagi belok kan agak limbung Pas lagi apa? Nah, dengan menggunakan lower kit ini Tentunya itu akan mengurangi limbung tersebut Yang tadi mungkin kalian jadi limbung Sekarang bisa jadi nggak limbung Ya, ada yang bisa menghilangkan limbungnya Ada juga yang tergantung dari popot mobil ya Ada juga yang mengurangi Yang pasti dia ini membantu Pada saat performa kalian lagi di tikungan Lagi mau belok, lagi apa Itu dia jauh lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan Per yang standar Nah, kebetulan gue itu pakai lower kit HSR ini kurang lebih udah hampir setahun Ya, walaupun memang penggunaannya gue suka gonta-ganti Ya, kadang gue ganti coilover Kadang gue pakaiin softbreaker Nah, penasaran nggak? Kenapa gue suka ganti-ganti Satu kadang softbreaker, kadang pakai coilover Gue kasih sedikit penjelasannya Jadi, kebetulan untuk coilover itu gue pakai YSR Yellow Speed Racing dari Asco Motorsport Nah, coilover itu Kebetulan yang kita pakai itu adalah coilover yang memang khusus untuk kompetisi Jadi bukan yang untuk penggunaan daily Nah, coilover itu juga ada dua jenis Ada yang untuk daily, ada yang untuk kompetisi Nah, kebetulan yang gue pakai dari YSR itu Yellow Speed Racing itu adalah yang untuk kompetisi Tentunya, itu akan membuat mobil gue tuh jadi berasa keras banget bantingannya Deng-deng-deng-deng Tapi, memang kalau untuk nyikung-nyikung segala macam itu Puh, pol Nggak ada obat Ya kan? Ibaratnya bisa dibilang nih, mobil gue nih muter-muter Ampe kayak gimana juga pun Insya Allah nggak akan kebalik Ya, karena memang coilover itu sangat kuat sekali Dia untuk Ngedorong ke bawah gitu ya kan Apa namanya ya? Jadi mobil tuh bener-bener Pek Apa ya istilahnya? Pek gitu lah pokoknya Nah, tapi Kekurangannya itu karena itu kompetisi Jadi dipakai untuk harian itu kurang nyaman Nah, maka dari itu Untungnya gue masih punya shockbreaker standarnya obri Akhirnya gue pakai shockbreaker standarnya aja nih Kalau untuk harian Tapi kalau misalnya Velgnya udah keren Ya kan? Mobilnya udah dimodifikasi Tapi Tinggi banget gitu kan Bisa kucing, bisa tiduran di atas ban Aduh BT juga Makanya Makanya Untungnya HSR Spring sudah mengeluarkan Lower Ring Kit untuk Honda Omnibrio Akhirnya Makanya tadi gue abis ganti Gue pakaiin lagi Lower Ring Kit yang warna merah ini Nah, jadi memang Kalau untuk Gue secara pribadi Kalau untuk keseharian Apalagi kalau misalnya Kalian yang mau jalan jauh Segala macam Gue pasti akan lebih prefer Gue akan lebih suka Kalau misalnya kita pakai Lower Ring Kit aja Cukup Menurut gue Pakai lower kit aja udah cukup Kenapa? Karena Yang tadi gue bilang ya Mobil kalian itu jadi Gak limbung Jadi lebih stabil Tapi dipakainya pun Juga tetap nyaman Jadi tidak mengurangi Kenyamanan pada mobil Pada mobil gitu loh Jadi jangan khawatir lagi Nah, itu biasanya Hal-hal yang dikhawatirkan Oleh teman-teman Dan sekarang gue coba Untuk menjawab Kekhawatiran kalian itu Seperti apa Ya Nah, makanya nih Dan HSR Spring ini Dia mengeluarkan Lower Ring Kit Bukan hanya untuk Onnibrio aja Tapi udah berbagai macam Banyak mobil Kita punya Innova Fortuner HR-V Jazz Yaris Apa lagi ya R3 Expander Banyak Banyak Dan tentunya Setiap mobil itu Memiliki spek yang berbeda-beda Ya, contohnya nih Contohnya Innova aja Kita tuh punya beberapa tipe Ya Jadi Innova Diesel Sama Innova Bensin Itu memiliki Pair yang berbeda Ya, jadi tentunya Teman-teman juga Jangan sampai salah pilih Kalau mau beli Lower Ring Kit Langsung aja datang ke Official Series SR Wheel Kasih tau dulu nih Ceritain dulu Mobil kalian apa Dan nanti tim kita Akan carikan Lower Ring Kit Yang tersedia atau enggak Nah, seperti yang kalian lihat Saat ini Vietman Aubrey itu Sudah menggunakan Lower Ring Kit Ya Jadi Perbedaannya kita akan kasih lihat nih Jadi di belakang itu Nah, dia kena 3 jari Nih tanganku gede-gede loh Di belakang itu Dia jadi 3 jari Sedangkan di bagian depan itu 2 jari Nah, itu udah Menurut gue Itu udah spek yang Sesuai banget nih Proposional banget Untuk kalian Para pengguna All New Brio Ya Belakang 3 jari Depan 2 jari Nah, itu kan jadi Mobilnya agak-agak Nungguin dikit Nah, itu jadi enak nih Performanya bagus Fitmannya bagus Dan Kalian bawa jalannya pun Jadi lebih santai Dan lebih nikmat Oke Nah, tentunya Itu tentang Lower Ring Kit Kalian boleh Komentar di bawah Tanya-tanya tentang Lower Kita HSR Wheel Nanti akan kita bantu jawab Apa kebutuhan kalian Mobil apa Nanti kita juga bisa bantu jawab Atau Kalian bisa langsung datang aja Ke seluruh Official Store HSR Wheel Untuk melakukan pemesanan Lower Ring Kit Ya Atau yang di dari Jakarta Timur nih Bisa ke sini Bisa ke Banzai Oke Langsung aja datang Atau via telpon boleh Oke Yaudah sekarang Gue mau jalan-jalan lagi Pake OBRI Gue mau nikmatin lagi Enggak usah ditanya deh Masalah pengalaman enak apa enggaknya Gue yakin 100% enak Oke Gue di Resendor Diri Jangan lupa ingat velang Ingat HSR Selamat sore